oke disini disini tandanya dari pengisian normal dan aman dikarenakan apa sewaktu digas dia itu tambah terang ya tetapi untuk bulam sekecil ini tidak putus berarti tandanya tandanya untuk sini aman sudah dan seperti yang Lemono sebutkan tadi bahwa nah kalau panas Paul nah kalau nggak habis dipancir ini tuh panas jadi ngebul loh 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 oke leh selamat siang ya ini adalah baru melihat video ini bisa cek di video bagian pertama ini adalah video kelanjutannya ya leh ini adalah video kelanjutannya oke dan sekarang kita lanjutkan saja untuk proses pelepasan pengelasan dan sebagainya nah oke apabila baru menyimak video ini bisa cek video sebelumnya yaitu di bagian satu nah oke oke dan Mahni sudah terlepas ya sudah terlepas dan Lemono sudah mendapatkan keputusan bahwa ini sebenarnya ini sebenarnya motornya suruh ganti piston tapi kita akan memproses dulu dari pengapiannya nah nanti kalau sudah ketemu sudah ketemu dari penyakit-penyakitnya ini baru kita akan menurunkan pistonnya oke disini buat teman-teman ini mau dikupas sekalian diganti plat juga boleh tetapi kalau mau dilas langsung juga boleh Lemono menganjurkan yang mana itu bebas itu bebas pokoknya sistem pengelasan ini jangan sampai merusak dari arus makniknya ini intinya seperti itu oke sekarang Lemono akan melakukan pengelasan Thank you non selamat menikmati 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 nanti lemono akan membuka dari kabel-kabel ini ini kan ada bekas luka-luka hangus nah ini seperti ada yang leleh kemudian ini juga sudah ada nah ini bekas-bekas leleh oke pemasangan busi sudah selesai sekarang kita lanjutkan pemasangan tank ini kemudian kabel-kabel yuk langsung saja saya nyeket anumu selangnya lebih lagi selangnya lebih lagi oke eh gak usah-gak usah-gak usah kancingnya rauh tapi nggak perlu dikancengin oke dan sekarang sekarang kita lakukan kita lakukan pemotongan ini kita buang saja soketnya ya karena sudah terjadi seperti ini dalam mono sering sebutkan di video-video kalau sudah dilombak dilakukan perlombakan pada pengapian penggantian kemudian pindah motor atau ke intinya kabel bodi karena ada yang belian set nah itu kalau lemono tidak pernah tak kasih soket ya jadi kita potong saja langsung tetapi itu pilihan masing-masing leh pakai soket boleh enggak pakai soket boleh tetapi kalau lemono sendiri kalau lemono sendiri jarang sekali pakai soket ya kuning-kuning hijau ini kok iya ini masanya disini woyoo oke sudah bener ternyata kabel di booster sendiri Oke sip potong tes oke kita potong segini nah dan sekarang setelah kita lakukan pemotongan maka kita akan menyambung menyambung dari kabel-kabel ini ya di guntingnya gitu nih gunting guntingnya ternyata sudah disiapkan nah sekarang enggak perlu saya isolasinya belakangan nah sebentar kita cek sepul lampu eh sepul dari pengisiannya ya karena ini kita buang saja sambungan kabel yang seperti ini ya kita potong langsung saja tetes segini oke dan langkah selanjutnya kita gabung masa ketemu masa masa ketemu masa kuning ketemu kuning nah karena ini nanti masih proses pencobaan jadi tidak kita selasi dulu kalau nanti sudah benar-benar oke maka kita lakukan penyelasian jadi seperti itu oke nah yang penting kenceng dulu sekarang kita coba nyalakan din tadi diengkol juga tidak ada mental sama sekali nah sekarang sudah ada bunyi ketok nah mulai berat setelah oke giginya masuk masuk persnelnya ya ini sepulnya oke see 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 si체 3 mencerit Oke sudah aman nah jadi motor-motor lebih halus jiklik jikliknya stensionernya lebih rendah dari awalnya ini kan bisa dök-duk tadi kan nggak bisa kalau nggak percaya bisa cek di video pertama tadi nah bedennya saya tiga saya din ini ini baik ayo oke ini sebenarnya karbunya harus setel saya din ini kita setel dulu dari karbunya ya kita setel kita setel dulu dari karbunya karena sering lemono ingatkan bahwa perombakan dari pengapian itu biasanya karbu akan berubah putar nggak apa-apa saat ini sekarang kita putar dulu kita putar dulu dari setelan karbunya ke din kirim bisa din kirim kirim kita dilemnya sudah dilakukan pengeleman itu bener pengelemane tetapi kalau sudah bener-bener pas dari penyetelannya nganan segini nganan 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 terus Neneng 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 Sampai kasih Ciri Dewi Sampai kasih Ciri Terus terus abad nah seh kita coba hai 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 mesin kita di cukup di cukup di cukup 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 oke sudah mau stensioner normal dan kemudian kita lanjutkan kita akan mengetes dari kelistrikane cc mungkin dia buat jalan semakin jauh maka kelistrikan ngedrop sekarang kita cek manual saja kita cek manual Hai dikit-dopet lagi teramakan yugasin gaspul nah oke di sini di sini tandanya dari pengisian normal dan aman dikarenakan apa sewaktu digas dia itu tambah terang ya tetapi untuk bulan sekecil ini tidak putus berarti tandanya tandanya untuk sini aman sudah aman dari kiproknya Oke dan sekarang sekarang kita lanjutkan untuk ngecek lampu depan ya kita lihat saja dari lampu depannya kita lihat dari lampu depannya nah disini bahkan lampu mau nyala eh lampu sudah mau nyala tadi tidak mau nyala sama sekali jadi gasin nah di gas dia tambah terang Oke dia terang cukup ini harusnya untuk 12 volt sendiri harusnya untuk 12 volt sendiri dia itu stabil begitu kontak on dia itu langsung nyala tetapi bisa kita lihat bisa kita lihat di dalam situ Nah itu bolamnya kan ada dua bolam ya yang dekat saja yang jarak dekat dan jarak jauh itu nyala bareng berarti tandanya bisa bisa jadi ini kebalik masangnya atau kalau enggak kabel masanya putus Oke sekarang kita lepaskan saja dari totok lampunya Oke bukan di Oke sekarang kita perhatikan kita perhatikan isi didalamnya Apakah ini kebalik atau atau ada sentuhan antara kabel plus dan minus dia kena perang Oke di sini kita cek saja ya kita cek saja mana plusnya mana panaminya ya siapa tahu salah masang karena untuk soket seperti ini warna kabel Sulemono sering bilang bahwa warna kabel jangan ikuti warna kabel karena kalau sudah di custom custom seperti ini itu biasanya bingung ya karena biasanya kabelnya warnanya hijau jadi hitam nah seperti itu Oke jadi yang perlu kita pakai ada dari soket ini sudah lemono videokan dan dihiti tertawakan di video ya cuman nyambungin kabel toklah fungsinya apa disitu lemono sudah menyebutkan bahwa minnya mana plusnya mana jarak jauhnya mana itu sudah ada di video sebelumnya tentang soket lampu ini sendiri nah fungsinya seperti ini leh ya oke sekarang lemono akan cek dulu cek dulu dari listriknya min min oke kabel min kabel min kita tempelkan ke bodi saja nah oke sekarang kita tempelkan oke aman 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 oke sudah mulai stabil ya sudah mulai stabil nah wes aman aman nah ini permasalahannya apa oke permasalahannya adalah yang pertama karena tadi aku tidak mau ngisi ya yang pertama aku tidak mau ngisi dan yang keduanya aku tidak bisa menyimpan kelistrikan ya aku tidak bisa menyimpan kelistrikan dengan baik dikarenakan ada kendor di bagian soket itu untuk kelistrikan ini sendiri oke normal oke dan kemudian klakson pun sudah mau nyala normal ya klakson sudah mau nyala normal dan seperti yang lemono sebutkan tadi bahwa nah kalau panas pol nah kalau nggak bisa dipanjer ini tuh panas jadi ngebul loh 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 oke jadi seperti itu leh ya ceritanya seperti itu dan sekarang sekarang lemono akan mencoba dari lari motor ini sekarang kita pasang semua dari boknya dulu sama jog ya karena motor ini sudah lemono konsultasikan dengan yang punya itu disuruh ngecek ulang dan turun mesin ganti piston ini oke dan tadi lemono sudah merombat dari pickup nih ya kasusnya yang seperti tadi ya Nah sekarang kita pasang saja hai 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 selamat menikmati 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 Di depan tadi bahwa Kalau panas ngebul Dan tadi bisa kita lihat bahwa Si lampunya ini pun saat mesin nyala Tidak mau nyala Dikarenakan Dari soket-soketnya Soket-soketnya yang kendor Kemudian nanti setelah mesin kita bongkar Dan kita naikkan Maka Lemono akan ngecek juga Dari si tataan kabel Yang Lemono bilang tadi Yaitu di bagian leher sini Tetap akan Lemono lihat Karena di dalamnya tadi bisa kita lihat Ada relay juga ada Pemasangan relay seperti apa Itu kan belum Lemono lihat Tetapi untuk ke lampu-lampu ini Sudah normal semua Oke Nah ini nanti Kalau sudah normal semua Itu double bisa nyalakan Semuanya bisa sesuai standar Oke Yaitu segitu saja Terima kasih Salam gubratoli dari Lemono